Dan melangkunkan doa bersama-sama untuk saudara kita, Mas Joko Bimungo yang sudah dipanggungkan. Mas Joko, sekarang berkumpul teman-temanmu seniman budayawan dari Yogyakarta. Kami mensyukuri kebersamaan pada malam hari ini. Kami ingin mengungkapkan doa-doa terbaik agar engkau mendapatkan istirahat yang tentram dan tetap mengirim kata-kata sebagai inspirasi bagi kami semua. Teman-teman, marilah kita hening sejenak untuk masuk dalam suasana doa. Kisah Pasca Pagi-pagi benar, tiga orang wanita pergi ke tempat Yesus dimakamkan untuk meminyaki jenazah. Ketika tiba di kuburan Yesus, mereka terkejut mendapati batu besar penutup makam sudah terguling dan dia sudah tak ada di dalam kubur. Mereka menemukan secarik kain putih yang penuh dadar. Pada kain itu tertera tulisan. Semua akan pas pada waktu. Apa yang ditulis oleh Mas Joko pada hari ini dikenali. Pas waktunya, baik saatnya Mas Joko menghadap kepada Tuhan. Dan akan menjadi pendoa, menjadi inspirator yang abadi bagi kita semua. Mas Joko, semua akan pas pada waktunya. Dan teman-teman memberikan kesaksian, sungguh pas kau menerima Pasca. Sekarang kita akan mendengarkan sepatah kata, dua patah kata dari Mas Warna memakili kita. Mas Nasar, terima kasih. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Mas Joko Pinowo, sahabat baik kita. Sudah sembuh dari sakitnya. Dan sudah berbulang menghadap ke hariannya. Mas Joko berbulang dan meninggalkan sejak yang tak terbilang, tanpa tepi. Mengenang Mas Joko adalah mengenang keindahan kata-kata. Mengenang keindahan sejak kaki, mengenang keindahan cara Mas Joko memanai kehidupan. Yang kadang-kadang seperti remeh-temeh, tapi sungguh mengujam sampai kau ulu hati. Saya kira kata-kata Mas Joko, puisi Mas Joko akan terus hidup, akan terus menginspirasi kita semua dan banyak orang lainnya. Saya tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Saya kira puisi-puisi pendek Mas Joko, Pinowo, seperti yang selalu indah itu mengantarkannya. Mas Joko berbulang di antara kata-kata ciptaannya. Saya akan mengakhiri catatan ringkas ini, saya kehilangan kata-kata. Dengan satu baris puisi sangat pendek, yang ditulis Mas Joko Pinowo. Tuhanku yang merdu, terimalah hijau burung dalam kepala. Saya kira itu doa Mas Joko yang indah, sederhana. Saya kira dan kita semua berharap dan kita percaya Mas Joko di antara kata-kata yang indah, penuh doa, penuh harapan. Cara melihat kehidupan dengan sederhana, seperti hanya Mas Joko Pinowo melakoninya sehari-hari, seperti yang kita saksikan. Selamat berbulang Mas Joko Pinowo, dilapangkan jalan pulangmu. Kami mengenangmu dengan indah dan karyamu abadi. Amin. Terima kasih, Mas Jasku. Selanjutnya, kita akan mendengarkan Mas Agus Nur menyampaikan bekal perjalanan termasuk. Ada satu puisi Mas Joko Pin yang saya kira mewakili kita, taksia untuk para mereka. Kalimat aku akan saya ganti menjadi kami. Joko Pin, kami mampir ke tubuhmu, tapi tubuhmu sedang sedih. Dan aku tidak berani mengetuk pintunya. Jendela di luka lambungmu masih terbuka. Dan kami tidak berani menengoknya. Mari bersulang dengan pulang, di pelu kerinduan malam. Terima kasih, Mas Joko Pin, kami menengokkan ke dalam gelasmu. Terima kasih, Mas Joko Pin, kami menengokkan ke dalam gelasmu. Air mata berubah air kata-kata. Ku rasakan pahit dan kerasnya hidupmu. Kau tak sendiripu selalu menemani-Mu. Kita hanya punya air kata-kata. Kita berteman sudah lama, kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Sejuknya air kata-kata. Semuanya akan mudah pecah. Semuanya akan mudah pecah. Mari kosongkan dengan air kata-kata. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Sejuknya air kata-kata. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat memasuki sumber air kesejukan yang menjadi inspirasi kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.